Pemirsa jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok jenis cabai berangsur turun. Sebelumnya harga cabai merah mencapai Rp110.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilonya. Dipastikan kebutuhan bahan pokok seperti cabai dan kebutuhan lainnya selalu tersedia di tingkat pedagang. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal menyebutkan, pada momen menjelang Ramadan, harga bahan pokok terpantau tidak menentu bahkan turun naik. Ini menjadi hal biasa bagi para pedagang di pasar tradisional di kota Kuala Tungkal, terkhusus di pasar Tanggur Rajo Ilir. Salah satu pedagang di pasar Tanggur Rajo Ilir, Endang mengatakan, tak menentu harga kebutuhan bahan pokok, terkhusus jenis cabai, telah terjadi sejak pertengahan bulan Februari. Namun sejak beberapa hari terakhir, harga kebutuhan pokok jenis cabai justru turun. Sehingga harga cabai merah saat ini diharga Rp 75.000 hingga Rp 80.000 per kilonya. Sebelumnya sempat diharga Rp 110.000 per kilonya. Begitu pula harga cabai rawit merah atau cabai setan, saat ini diharga Rp 60.000 per kilonya. Sebelumnya sempat diharga Rp 100.000 per kilonya. Sedangkan untuk beberapa jenis kebutuhan lain, cenderung stabil yakni seperti bawang merah, saat ini bertengker diharga Rp 32.000 per kilonya. Begitu pula bawang putih diharga Rp 34.000 per kilonya. Dan untuk jenis sayuran, justru naik sebelumnya Rp 2.000 menjadi Rp 3.000. Cabai merah Rp 80.000, Rp 75.000. Ini agak turun atau bagaimana? Masih stabil lah. Agak turun lah dari kemarin Rp 60.000. Rp 85.000, Rp 90.000. Tapi ini termasuk mahal juga mas? Termasuk mahal lah. Kayak cabai-cabai lain? Cabai-cabai lain agak turun juga macam becong, turun, setan turun juga. Berarti turunnya Rp 105.000an ya? Tapi kalau setan jauh turunnya. Setan dari Rp 90.000 turun ke Rp 60.000. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.